Pemerintah Jerman menyatakan dukungan kepada Israel dengan menentang genjatan senjata di jalur Gaza-Palestina. Sikap Jerman ini menyusul Amerika Serikat dan Israel. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia menentang genjatan senjata segera di jalur Gaza-Palestina. Pernyataan Scholz ini muncul di tengah seruan internasional untuk mengakhiri operasi militer Israel di Gaza. Scholz menilai genjatan senjata sama halnya memberikan kesempatan kepada Hamas untuk memulihkan kekuatan dan mendapatkan rudal baru. Sebaliknya pemimpin Jerman itu menyuruhkan jeda kemanusiaan. Ada pun sikap Scholz ini berkentangan dengan sikap banyak negara Arab dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan bertemu dengan pemimpin Jerman di Berlin minggu depan. Sebelumnya Uni Eropa kembali menyuruhkan untuk segera menghentikan pertempuran antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Uni Eropa juga meminta Hamas untuk membebaskan para sentra yang diculik pada 7 Oktober lalu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!